Oke halo guys, welcome back to my channel, balik lagi bersama gue dengan Steve Jo dan hari ini gila gue diundang sama the champion guys Ini lagi, kenapa nih, lagi ngurusin, kenapa nih? Ko Rudy, halo Ko Rudy, gini nih champion gue nih, kok, ini mata apa nih kok? Ini, ini kok ngadain underground fight di New Terminal, Falcon Sports Park Jadi fight di dalam, fight di dalam klub, dalam klub pertama di Indonesia Jadi sambil kita aja jing, aja jing, bantuan fight, live DJ Sexy Dancer Gokil Ya, daripada tawuran yang gak jelas, ya kan berantung yang jalan, ya kan disini, seru, berduit lagi ya kan Kok, udah berdongeng? Udah pernah ngedongeng doang, dongeng, gak habis-habis, ada bukti ya sini Go sini ya? Sini Ada lagi kok? Ya, temen-temen support, dateng, nonton, pasti kru, beda banget dari live Di daerahnya dimana sih kok, kalau tadi boleh ekspresi? Di Cengkareng, Taman Palem Cengkareng, Taman Palem? Ya Yaudah, siap, kalau gitu, ini event yang keberapa? Ini event kedua, Minggu depan, ketiga, Minggu depan lagi keempat Setiap minggu Dan akan terus-menerus nih? Terus-menerus, setiap hari Jumat kita nanti Dan untuk protokolnya gimana kok? Protokol, pasti aman, tenang aja Pasti aman, ya kan? Anti gen Anti gen, dan tadi aku dulu lindungi ya? Lindungi dong, wajib gitu Siap, gitu Gila, gue Saya gak testimoni dulu deh Berhadapan langsung lo sama The Champion, ya kan? Promoter kan? Rudy Golden Boy, guys Gila nih buat temen-temen yang belum kan, Rudy Golden Boy ya Jadi, dulu pernah juara di One Pride MMA Lalu berapa, Kak? 2017 ya? 2017 ya 2017 Dan setelah itu? Main di One Championship Terus sekarang ya sibuk ngelatih, bikin juara-juara Next, lu juara gue Amin, amin, amin Testimoni dong gimana? Kalau di jalan bisa, Kak? Oh iya Masih kepake Masih kepake ya? Testimoni gimana tadi? Testimoni ya? Iya Testimoni tadi gue udah sempet liat ya tempatnya di dalam Film gila sih, gokil banget Ini, gue dari tadi gak inget-inget, kok Ini tuh konsepnya kayak di Las Vegas Iya Walaupun gue belum menang ke sana ya Iya Tapi gue tau Sama satu lagi di Di Cina ada kayak gini, kok Konsepnya kok Pokoknya kayak di film-film kayak di luar negeri aja ya? Kayak di luar negeri, asli Jadi kalau lu nonton filmnya Eee Apa? Ya, Avenger yang kemarin, apa sih yang terakhir tuh? Ten Ring siapa sih? Kemarin sih, Shang-Chi Shang-Chi? Nah jadi kalau lu nonton film Shang-Chi Ada kok kayak gini Sama banget Oh iya Nanti gue puterin deh Menurut kalian gak? Keren, gue belum nonton sih Belum ya? Ada, ada, ada scene kayak gini nih Tempatnya kayak gini Terus rame-rame kayak gini Nanti kita boleh shoot lagi ya? Oh, shoot dong Kita kasih lihat Oh, gil Terus Tujuannya selain buat yang tadi tuh menjaga orang Kelas-kelasnya Atau pemula atau gimana Tujuannya ya yang pasti ngembangin atlet Atlet-atlet Nix ya nih Suka kalah sama viralnya dongeng-dongeng Viralnya ngejelas gitu Nah ini punya prestasi Tapi ya di negara kita prestasi tuh selalu di nomor keberapa gitu Nah disini gue pengen bikin mereka jadi bintang Oh, gue paham, gue paham Disini gue pengen bikin mereka jadi bintang Pengen bikin mereka jadi viral Dan menjadi suatu Mata pecarian juga Bisa, bisa Keren Gokil Konsep pertama kalinya di Indonesia ya ada kayak gini ya Yaudah ini gue kasih lihat sama kalian tempatnya kayak gimana Jangan kaget ya, ini pokoknya keren banget Gokil banget Kalo di luar sih udah Sering gak asal lah Las Vegas kan udah biasa Kita kasih lihat tempatnya ya Mari kita Let's go Bersambung Sering 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.